Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara install Gcam LMC 8.4 untuk Redmi Note 8 ya teman-teman Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa langsung masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video ya teman-teman Karena link Gcam dan confignya nanti akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita download keduanya ya teman-teman Gcam dan confignya langsung aja kita download Nah kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai ya teman-teman Kita lanjut untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Kemudian kita nyalakan loncengnya semua Agar nanti kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor Gcam Oke kita lanjut untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcamnya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka lagi Gcamnya Nah maka tampilan awalnya akan seperti ini kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Gcam LMC 8.4 nya ya teman-teman Namun disini kita belum memasang config Kita lanjut untuk langkah yang keempat Untuk langkah yang keempat kita klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik more setting Lalu kita scroll ke bawah sedikit Kita pilih yang config setting Kemudian kita klik save setting ya teman-teman Langsung aja kita klik yes Ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam Kemudian oke jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager ya teman-teman Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tangan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder LMC 8.4 Kita klik salin disini Oke jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam nya Kemudian kita ketuk dua kali disamping tombol shutter ya teman-teman Seperti ini Lalu kita pilih config yang sudah kita pindahkan tadi Langsung aja kita klik import Nah jika sudah ada beberapa fitur disamping Maka config nya sudah berhasil kita pasang Dan Gcam nya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam Terima kasih atas waktunya